Para petugas medis di Tiongkok berpacu dengan waktu untuk memastikan pasokan obat-obatan tiba dengan tepat waktu di kota Wuhan. Staff alang merah Tiongkok berada di garda terdepan. Hanya dalam hitungan minggu, situasi di seluruh Tiongkok berubah menjadi kondisi tanggap darurat. Pemerintah Tiongkok segera menurunkan ratusan tenaga lapangan untuk memastikan pengiriman peralatan medis yang memadai bagi seluruh rumah sakit. Persoalan teknis di lapangan cukup membuat stres seperti yang dialami oleh palang merah Tiongkok. Kebutuhan utama tentu harus diutamakan bagi kota Wuhan yang menjadi pusat epidemi virus corona penyebab pneumonia. Bahkan, nomor ponsel pribadi seorang staff palang merah kini beralih fungsi menjadi nomor hotline bagi warga yang butuh informasi seputar virus corona di kota mereka. After answering several calls, I thought my cell phone would be quiet as usual. But it wasn't. It has become a hotline. On the first day, I had over 1,000 missed calls. I got tense and stressed and came to realize the virus situation. Sepekan terakhir, palang merah Tiongkok telah menerima dana lebih dari 8 juta dolar Amerika atau sekitar 108 miliar rupiah. Tambahan 700 ribu dolar atau sekitar 9,5 miliar digunakan untuk pengadaan obat-obatan dan perlengkapan medis termasuk masker penutup wajah, disinfektan, dan pakaian pelindung beserta peralatan pendukungnya. Pemerintah kota Wuhan bertanggung jawab untuk mendistribusikan seluruh perlengkapan ini ke 22 rumah sakit yang membutuhkan. Di Provinsi Hubei, kebutuhan akan pakaian pelindung virus corona sekitar 100 ribu pakaian per hari. Ribuan sukarelawan direkrut untuk membantu kerja staff palang merah Tiongkok. Lua berharap publik Tiongkok dan juga masyarakat dunia bisa memahami tantangan yang dihadapi relawan dan pekerja palang merah dalam suasana endemi yang tidak stabil ini.